selamat datang di channel alitole kali ini saya mau sharing tipis-tipis cara ganti font di HP Vivo Y12i gratis baiklah buat teman-teman pengguna Vivo Y12i yang ingin mengganti fontnya atau tulisan secara gratis bisa masuk ke tema ini aplikasi bawaannya masuk ke tema nah pada bagian ini pilih font ya oke ini ada tema font wallpaper nah kita pilih font nah disini cari yang gratis setelah itu di download lalu diterapkan nah cari yang gratis coba yang ini ternyata berbayar nah bayar Rp14.000 ini banyak yang berbayar untuk ganti font yang secara gratis teman-teman harus mencari font yang gratis terlebih dahulu ya contohnya ini font nah ini yuki ini gratis 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 nah ini yang sudah saya unduh tandanya seperti ini kita coba yang ini jadi cara mengunduhnya seperti ini nah ini keterangannya gratis penggunanya sekitar 4 juta yang download oke unduh unduh sekarang oke karena tidak menggunakan jarik kok tunggu Vivo salah oke nah unduh sekarang nah seperti ini nah setelah itu setelah ke download lalu terapkan kita lihat perubahannya nah sudah berubah fontnya tadi pakai font yang standar ya nah ini udah berubah ini fontnya sudah berubah oke jadi seperti itu cara mengganti font Vivo Y12i secara gratis nah untuk mengembalikannya lagi ke font bawaan atau font defaultnya masuk ke tampilan dan kecerahan lalu disini teman-teman cari kaya font oke nah ini font yang sudah diunduh ada tiga dan yang aktif sekarang ini yang centang yang ijo ini nah untuk mengembalikan ke font system nah disini bisa default atau font klasiknya kita coba yang ini dulu ya biar kelihatan perbedaannya perbedaannya biar mencolok nah awalnya seperti ini kan oke masuk ke pengaturan lalu pilih tampilan dan kecerahan nah setelah itu cari gaya font nah kita kembalikan ke default nah pertama kayak gini gaya fontnya tulisannya seperti ini kita coba terapkan nah seperti ini kembali ke setelan pabriknya jadi seperti itu cara mengganti font secara gratis di Vivo Y12i sekian sharing tipis-tipis kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe